...hasil, tadi kan ada juga pembukaan di otak Ciprano, kira-kira membuatkan Pak Losopi Gula merasa puas dengan kebijakan Bawasan Ibu. Ini kami dapat informasinya berdasarkan laporan Ibu atas keberatan dari Bawasan Ibu. Kira-kira bagaimana keterangan sesungguhnya, kenapa ini bisa terjadi seperti ini sebelumnya? Jadi, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Wastu, Pak Siboga yang sudah merespon keberatan klien kami atas Pak Losopi Gula terhadap hasil rekapitulasi di satu kejamatan yang dituangkan dalam formulir di satu kejamatan Siboga Selatan. Di mana setelah saya rekapitulasi, kami menyandingkan dan mencocokkan dengan C1 hasil, itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara C1 hasil dengan D hasil. Nah, atas dasar itu kemudian Pak Losopi Gula menunjuk saya menjadi Bosa Hukumnya, hari Senin secara resmi kita membuat laporan ke Bawasan Ibu terhadap keberatan terhadap Bawasan Ibu setelah 26 Senin. Nah, kami tidak hanya membuat laporan, kemudian kami tindak lanjuti dengan pernyataan keberatan terhadap hasil itu dan meminta supaya keberatan itu dipacakan dan diproses ketika rekapitulasi di tingkat kota. Yang hari ini kemudian keberatan itu ditindak lanjuti oleh Pak Waslu, kota Siboga dengan mengeluarkan rekomendasi dan membuka kotak suara. Dan ternyata benar setelah kotak suara dibuka, ternyata apa yang kami permasalahkan itu terbukti adanya bahwa ada perbedaan antara C1 hasil dan D hasil kejamatan Siboga Selatan. Langkah selanjutnya, kami sampai hari ini masih ada laporan di Bawasan Ibu kota Siboga. Di laporan dan keberatan kita itu, selain kita meminta keberatan ditindak lanjuti dan membuka kotak suara, kita juga meminta Bawasan Ibu kota Siboga untuk merekomendasikan nanti kepada KPU agar diperiksa ketua dan anggota PPK beserta operator, dan anggota Siboga Selatan supaya jelas pelanggaran apa yang dilakukan mereka. Apakah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu atau pelanggaran kode etik. Jadi, kita minta supaya direkomendasikan. Karena kenapa ini penting, kita ingin tahu apakah PPK Kota Siboga ini melakukan itu atas inisiatif sendiri atau ada konflik kepentingan dengan salah satu komisionernya. Kami minta juga kepada PPK Kota Siboga Selatan untuk bicara, apakah memang ini atas tindakan dan kebijakan mereka sendiri atau karena ada perintah pimpinan supaya jelas ya dan perang. Menurut Ibu tadi, berapa yang kira-kira terdeteksi, berapa kecamatan yang terjadi di Siboga, apakah memang hanya di Siboga Selatan dan Sambas atau mungkin juga terjadi menurut pandangan Ibu di Dabung Satu? Saya tidak mau mengomentari yang lain, karena saya khusus kuasa hukum Pak Losroki Gulo yang keberatan terhadap hasil Siboga Selatan. Di Siboga Selatan, suara Pak Gulo, kami menganggap itu bukan human error. Kenapa tidak human error? Karena terjadi di empat kelurahan. Kelurahan Aek Habil, Aek Marombunan, Aek Manis, Aek Morapinang. Dan itu di tiga kelurahan merata banyaknya gitu. Jadi pergeseran itu dilakukan dari suara partai, suara caleg, dan itu berulang kali di beberapa TPS. Jadi kalau dikatakan itu human error operator atau kelelahan PPK, kami rasa tidak. Tapi karena itu memang sengaja secara terencana, sistematis dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dari hasil rekapitulasi tadi, dari hasil rekapitulasi tadi, kami menunjuk seluruh TPS di mana suara itu dipindahkan, seluruhnya terbukti. Tidak ada yang melayuk gitu. Artinya apa? Bahwa yang sebelumnya Pak Gulo unggul di C1, memang setelah dibuka, memang Pak Gulo tetap unggul gitu. Jadi kita menuntut kemarin, ya, ayo adu, satu-satunya untuk mengadu kebenaran gitu, gak ceplano, itu aja. Apakah ke depan ini akan berkampang dari KPP kira-kira? Ya, kita akan melihat proses selanjutnya. Yang pasti hari ini perjuangan kita, karena kami merasa itu haknya Pak Gulo dikembalikan. Apakah ada tindak lanjut selanjutnya, kita lihat dari intikat baik, bawah 9 KPP kota Sibulga. Tapi kami sebagai warga Sibulga, Bu, sangat-sangat berharap ini hubungannya sangat penting ini untuk keadaan Sibulga nanti. Jadi, kami minta saran kiranya PPK ini nonjokkan aja yang terpakai gitu, atau bagaimana kira-kira, Bu. Ya, kalau itu kita serahkan kepada rekomendasi, Mbak Mas, itu artinya apa, dari apa yang terjadi di kota Sibulga ini. Saya sudah katakan kemarin bahwa, jangan dilihat ini hanya persoalan internal pilih perjuangan, tidak. Karena ini menyangkut ada penyelenggara pemilu yang terlibat melakukan itu. Jadi, kalau hasil rekomendasi Bawaslu nanti, bahwa memang ada PPK, keterlibatan PPK Bawaslu, kita serahkan dulu. Karena ini kan lagi proses. Jadi, kita peradukan tak bersalah dulu. Kita berikan Bawaslu untuk memproses pengaduan, dengan bukti-bukti yang cukup, dan kemudian mengeluarkan rekomendasi. Kita percaya terhadap Bawaslu kota Sibulga. Posing statement kita, ini kan, ini kan, apa namanya, proses pemilu ini kan sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa supaya transparan. Artinya, sistem sudah membantu kita untuk memudahkan. Jadi, kalau ada permainan-permainan kelihatan penyelenggara dengan beserta pemilu, berlalu berani juga itu melakukan apalagi setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, kita harapkan kejadian ini menjadi pembelajaran ke depan. Apalagi untuk penyelenggara dan untuk pilih keadaan ke depan. Artinya, mereka bekerja dengan jujur, transparan, dan adil, itu kan sumpah yang mereka lapaskan ketika diangkat menjadi penyelenggara. Itu yang perlu integritas, itu yang perlu dijaga oleh penyelenggara. Itu hanya harapan kita. Oke, guys, oke, guys, tambah.